Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat, kalau naik diapa kan? Kalau naik di plus, sedangkan kalau turun suhunya Oke Berarti suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya adalah Negatif 14 derajat celcius Dikurangi 5 derajat celcius Sehingga diperoleh? Naik dulu ya Berarti berapa? 9 derajat celcius Tadi adalah naik Masuk ke pertidak Satangan linier satu variabel Karena variabelnya cuma satu X Dimana X adalah muta bilangan bulan Ayo simbolnya terus kembali Berarti variabel Bidah kiri, pas tata bidah kanan Berarti 3 X men 2 X Men 6 men 4 Men 6 X Kurang dari negatif 10 Kalau kurang Berarti HP Ditulis dari sisi Kanan Kurang dari negatif 10 berarti berapa? Taman persegi panjang Panjangnya adalah 2 kali lebarnya Kelilingnya adalah 60 meter Rupa setamanya berapa? Nah, kita masukkan yang diketahui dulu Keliling Keliling itu apa persegi panjang? Keliling diketahui 60 meter Dua kali panjang Dua kali panjang tambah lebar Sama dengan 60 Bagi dua, bagi dua Tinggal berapa? Sampai sini dulu Panjangnya tadi diketahui berapa? Dua L Berarti di sini 2 L ditambah L sama dengan 30 Tiga L Tiga L L nya jadi berapa? Sepuluh Sepuluh meter Sudah ketemu L nya 10 meter Sekarang L nya ketemu Panjangnya otomatis ketemu Panjangnya tadi berapa? Dua L Panjangnya adalah 2 L Sehingga diperoleh 2 kali 10 sama dengan 20 meter Ingat luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar Berarti dua buruh kali Sepuluh Berapa na? Dua ratus Dua ratus meter persegi Di sini apa? D D Oke sama di sini Sekarang kita lanjut ke soal keempat Tempat kita Kita lihat dulu basis Basisnya 16 Basisnya 8 Kedua basis ini sama-sama berapa? Paling segeranya 2 Kita ganti 16 itu 2 atau 4 Panjang lagi Min 2 Dibagi Berapa? Dua 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 Sampai Dua Dua Kali 3 Tambah 2 kali akar Oke Terus 3 akar 2-5 kita akar langsung ya Berapa akarnya? Akarnya berapa? 5 kali 5 Akar 3 Tambah 2 kali 3 akar 3 Jelas? Berapa? 15 akar 3 tambah 6 akar 3 Berapa nanti? 2-1 akar 3 2-1 akar 3 Biru? Iya Oke Lanjut soal berikutnya Nih Salah satu faktor Karena disini ada lebih dari 1 Maka ini kamu kalikan 6 sama 20 dikalikan A sama C dikalikan hasilnya berapa? Negatif 60 120 Faktornya berapa? Faktornya berapa Yang hasilnya ketemunya 2? 10 10 Dikali 12 Iya gak? Iya Supaya plus 2 Min 10 Plus 12 Sampai sini dulu Ada pertanyaan? Sehingga 2 ek ini kami ganti Min 10 ek sama 12 ek Yuk kita tulis 6 ek Sekuadra Min 10 ek Plus 12 ek Min 20 sama dengan 0 Kamu buat kurung 2 Nah ini Tapi sini dulu jelas dong Jelas Faktornya 6 sama 10 Berapa? 2 Ek kuadra sama ek Sehingga yang di dalam masih 3 Ek Min 5 Sampai sini dulu Faham? Ditambah 12 sama 24 4 Yang di dalam berarti berapa? 3 Ek Min 5 Sama dengan 0 Sampai sini dulu Faham? Iya Yang sama ditulis berapa kali? 1 1 Berarti 3 ek Min 5 Kali 2 ek Ditambah 4 Salah satu faktornya Bisa ini Bisa ini A Yang mana? 3 ek Jawabannya A Nah ini ada pecahan aljabit Oke 2 sama 3 Kpk nya berapa? Oke kita tulis dulu 6 6 bagi 2 3 Tulis di sini Dalam kurung 3 A plus 5 Min 6 bagi 3 2 Tulis di sini Dalam kurung 2 2 A plus 1 Sampai sini dulu jelas Kalau sudah gini Kamu kankan Jadi berapa? 9 9 A Plus 15 Min 4 A Plus 2 Dibagi 6 9 A Min 4 A 5 A 15 Plus 2 Plus 17 Per 6 Isinya apa? Nggak ada penyebutnya Berarti Penyelesaian dari Apa? Ini namanya SKLGV Karena di sini X sama dengan A Y sama dengan B Ini kita langsung aja Biar penyebutnya hebat Kita akan dengan Kpk 4 sama 3 Berapa? 12 Kpk nya 2 sama 1 Berapa? Sampai sini dulu Paham? 12 dikali 3 per 4 Berapa? 9 X nya kamu ganti A Berarti berapa? 9 A Seperti 3 nya 12 Min 4 Y nya kamu ganti apa? B Sama dengan Min 2 kali 12 Min 24 Udah? Ini tadi kan? Ini tadi kan kamu kali 2 Ini tadi kan kamu kali 2 Berarti berapa? 3 3 A Iya kan? Y nya kan 2 Dari 2 Min Plus 2 Y itu B Dari berapa? Plus 2 B sama dengan Min berapa? Ingat Kita eliminasi aja Min Ini 4 ini 2 Berarti kita kali 1 Kita kali 2 Berarti berapa kan? 9 A 9 A Min 4 B Tetap ya? Sama dengan Oke Sama dengan Ini lagi 6 A Kali 2 Semua Plus 4 B Min 3 A Supaya hilang B nya Di plus atau di min? Di plus Kenapa di plus Tandanya B Udah Kita plus Oke Hilang ini ya? 9 Tambah 6 15 Berarti 15 A Min 24 Tambah Min Tetap Min 60 Min 60 Berarti 15 Sampai Sini dulu Jelas dong? Iya Masukkan ke persamaan Paling kecil Ini ya? Iya Kecil ya Berarti berapa? 3 A Plus 2 B Sama dengan Min 18 Terus 3 kali Min 4 A tambah 2 B Sama dengan Min 18 2 B Min 18 Plus 2 B Kenapa plus 12? Ini min 12 Bidah jadi plus Berarti 2 B Berapa dong? 6 Bagi 2 1 Bagi 2 Berapa min? 3 Nilainya sekarang Yang ditanyakan Nilai apa ini tadi? A min 3 B A min 3 B Ini berapa dong? Min 4 Min 3 B Min 3 Berarti Min 4 Min kali min? Min 9 Plus 9 5 Apa dong? Kita lanjutkan Nomor 9 Pembahasan soal Tentang Pinjaman Kemudian Angsuran tiap bulannya Berapa? Pinjamannya 5 juta Persentase bunganya Ini Banyak Laman Angsurnya adalah 8 bulan Mencari Angsuran Angsuran Sari-sari A Rumusnya Kamu ingat Ingat-ingat A P B N Apa Mbak Rasa? B B N Oke Nah Pinjaman ini Sebagai P B B-nya ini Adalah Bunga Bunga Diterima 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 Sama Dengan Pinjam Diterima 5 juta Ditambah Ditambah Bunganya berapa? 6 persen 8 dulu 8 per 12 Dikali 6 persen Berarti 6 persen Dikali 5 Juta Kamu bagi Dengan berapa Loh? 8 Bagi 12 Loh? 2 2 Bagi 2 Loh? 4 100 Ya Sampai sini dulu Just long Sehingga A Diperoleh Adalah 5 juta Ditambah 200 Ditambah 200 Ya kan? 4 ke 5 20 Untuknya Masih 4 Dibagi Dengan 8 Mata A Sama dengan 5 juta 2600 Ribu Bagi 8 Berapa Duk? 6500 Rp 6500 Rp Berapa Duk? C Oke Soal berikutnya Mencari banyak Yumpunan Bagian G Yang memiliki 2 agota Oke Ini Mencari banyak Ipunan Bagian Rumusnya Apa? Segitiga Paskal Ya enggak? Masih Ingat enggak? Nah Ki kita cari dulu Anggutanya Ki ada Berapa? E Dimana? E Kurang dari 12 E Angguta Bilangan Prima Maka Ki Sama Dengan Bilangan Prima Kurang dari 12 Selanjutnya 2 3 5 7 11 Oke Sekarang kamu hitung Anggota ki ada berapa N sama dengan 1 2 3 4 5 Kalau N nya 5 Berarti kamu membuat segi 3 pascal tingkat 5 Yuk Kirima 1 1 1 Tambahkan 2 1 1 Tambahkan 3 3 1 1 Tambahkan 4 6 4 1 1 Sudah 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 Kalau N nya 5 Pokoknya yang kedua harus 5 1 tambah Ini kan yang kedua 4 Berarti belum 1 tambah 4 5 10 10 5 1 1 Sampai sini dulu Jelas Oke Kalau misalkan disini 6 Berarti kamu yang kedua itu harus 6 Misalkan disini 3 Berarti yang ini Kan ketiga Yang pertama ini adalah 0 Terus ini adalah 1 2 3 4 5 0 artinya adalah 0 anggota 1 artinya adalah 1 anggota Nah ini berapa anggota 2 Berarti berapa ya 10 Paham? Apa isinya 10 10 10 10 10 10 12 13 14 14